Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunugidul menyiapkan 400 ribu benih ikan dengan junis nila dan tawes. Penebaran akan dilakukan di 20 telaga yang ada di Bumi Handayani. Secara simbolis, penebaran dilakukan oleh Bupati Gunugidul di dua titik yaitu Telaga Meriwis Putih, Banyu Bening, Beji Arjo dan Telaga Kemuning, Kapanewon Pato. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Krishna Berlian menjelaskan upaya penebaran benih ikan ini untuk pengkayaan perairan umum daratan. Kegiatan ini dikembangkan oleh bidang perikanan tangkap di KP Gunugidul. Pihaknya juga menjelaskan peranan perairan umum dalam kehidupan manusia sangatlah penting yaitu sebagai sumber air tawar, sumber kaneka regaman hayati, sumber ketahanan pangan dan sumber perekonomian. Bupati Gunugidul sendiri, Sunaryanta mengatakan nantinya pemerintah daerah akan memperlakukan larangan memancing di Telaga pasca penyebaran benih. Bupati meminta benih ikan dijaga, dirawat oleh karangtaruna, jika sudah besar dapat digunakan untuk peningkatan ekonomi. Dan saya rasa tidak susah untuk mendapatkan ikan-ikan segar, apalagi di Telaga Kemuning ini, ini juga sama, ini punya satu Telaga yang cukup besar seperti ini bagi Anda sekalian, dan tidak esat ya. Pensiunan TNI Angkatan Darat tersebut juga berharap masyarakat gemar mengkonsumsi ikan sebagai lauk. Menurutnya konsumsi ikan sangatlah penting untuk mengurangi stunting. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!